Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 7 Haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik Kalau Toheng membutuhkannya, silahkan saja diambil Setiap kali terkena bubuk pemabuk tersebut Hanya cukup sebutir saja sudah cukup untuk memunahkan pengaruh racunnya Kalau begitu Pinto minta tiga butir saja ucap Mak Antojin sambil tertawa Dia segera membuka penutup botol itu dan mengambil tiga butir pil penawar tersebut Buru Tilo Hon Kuong Beng Ho Syu berseru pula Pin Cheng juga mohon tiga butir Tai Su kelewat serius, kalau Toh kita bersungguh hati ingin bekerja sama Tentu saja kau boleh mengambil obat penawar itu Tilo Hon segera mengambil pula tiga butir obat penawar untuk disimpan Setelah itu kedua buah botol perselen itu baru dikembalikan kepada si naga tua berekor botak Mako An Lojin bangkit berdiri, kemudian ambil sebutir pil penawar di berjalan menghampiri Ting Chi Kang Chu Heng, belum lagi bersantapka sudah ingin memeriksa Ting Chi Kang titik tegur Tilo Hon Mako An Lojin berpaing dan tertawa seram, sahutnya Lebih baik orang si Ting ini disadarkan lebih dulu, kemudian baru bersantap Sementara pembicaraan berlangsung dia sudah menjejahkan pil penawar racun itu ke dalam mulut Ting Chi Kang Si naga berekor botak Chu Sem Seng sebagai seorang jago yang sangat kawakan Tentu saja memahami apa arti dari tindakan Mako An Tejin tersebut Yang jelas bukan untuk menyadarkan Ting Chi Kang Melainkan hanya ingin membuktikan apakah obat penawar racun itu asli atau tidak Diam ia lantas mendengus dingin, pikirnya Si hidung kerbaut tua ini benar-benar amat licit bagaikan seekor raseh Ternyata obat penawar itu sangat manjur, tak selang seperminum teh Kemudian Ting Chi Kang benar telah sadar kembali dari pingsannya Secepat sambaran petir, Mako An Tojin segera menyentilkan jari tangannya Menotok dua buah jalan darah penting di tubuh Ting Chi Kang Begitu tertotok otomatis Ting Chi Kang tak sanggup bergerak meski ia telah sadar kembali Hanya sorot matanya saja yang sempat memperhatikan sekeliling tempat itu Mengetahui kalau dia, Witi Yong Hang telah dipenjundangi orang Tanpa terasa ia mendengus dingin, lalu ujarnya Kalian bertiga adalah jago-jago kawakan dari dunia persilatan Dengan perbuatan kamu bertiga yang telah mencampur obat pemabuk di dalam sayur Apakah tidak takut akan menurunkan derajat kalian sendiri? Mako An Tojin tertawa seram Siapa suruh kalian membawa mestika orang bilang, siapa membawa barang berharga dia bakal celaka Apa maksud Toti yang berkata demikian? Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan dewasa ini Konon mestika yang disebut lobunsi tersebut sudah terjatuh di tangan tipik pang kalian Padahal mestika itu merupakan barang incaran setiap orang Bila kami tidak mencoba untuk mendapatkan, orang lain toh akan mencoba untuk mengambilnya juga Ting pangcu buat apa kau mesti menyangka lagi kenyataan ini? Tapi aku benar tidak tahu Tahu atau tidak tahu itu adalah sama saja tukas Mako An Tojin Sambil tertawa seram, barusan ting pangcu sudah makan kenyang Sedangkan pinca bertiga sudah menghamburkan tenaga setengah harian dengan sia-sia Sekarang perut pun sudah mulai lapar Baiklah titik kalau memang begitu harap ting pangcu menunggu sebentar Bila pinca selesai bersantap nanti kita baru berbincang-bincang lebih jauh Ketika si naga tua berkorbot takcu Samsung mendengar Tojin itu baru akan berbicara lagi Selesai bersantap nanti, dalam hati kecilnya lantas tahu kalau ia bermaksud untuk menguji kemanjuran obat penawar tadi Atau dengan perkataan lain rasa curiganya belum juga hilang Diam-diam ia lantas mendengus dingin, setelah menjura dan tertawa katanya pula Saudara ting, untuk sementara waktu terpaksa akan menyiksamu Asal saudara ting bersedia untuk bekerja sama dengan kami Tanggung ada kebaikan untukmu Ting Cikeng segera tertawa terbahak-bahak Haaah titik haaah titik haaah titik ini aku si ting sudah jatuh ke tangan kalian Banyak berbicara soal kebaikan atau kejelekan juga tak ada gunanya Aku hanya minta saudara Wi yang baru ku kenal belum lama ini suka dilepaskan Toh bagi kalian bertiga saudara ini tak ada kegunaannya Apalagi ketika berada di Anwan Piao Kio Ia telah membantu kalian bertiga Saudara ting salah paham naga tua berkorbot tak tertawa licik Kami sama sekali tak bermaksud jahat terhadap saudara ting Selesai makan nanti, tentu saja kami akan memunahkan pengaruh obat pemabuk dari tubuh saudara cilik ini Sementara itu, makan tojin yang menyaksikan obat penawar yang diberikan naga tua berkorbot takcu samsung kepadanya itu amat manjur Dia segera menelan sebutir dan menyimpan sisanya ke dalam saku, sekembalinya ke meja, dia pun mulai bersantap dan minum arak dengan perasaan lega Tentu saja tiluhan kuong bengho shio dengan cepat menirukan pula kera tersebut dengan secara diam-diam menelan sebuti robat penawar Naga tua berkorbot takcu samsung yang menyaksikan kejadian itu hanya berlagak seolah-olah tidak melihat, padahal dalam hati kecilnya tertawa dingin tiada hentinya Tak selang berapa saat kemudian, ketiga orang itu sudah menghabiskan sepoci arak Si naga tua berkorbot tak segera bangkit berdiri pura-pura hendak mengambil nasi Mendadak paras muka maku antojin berubah hebat, mencorong sinar buas dari balik matanya, sambil mendengus dingin bentaknya Su samsung, besar amatnya limu Sambil membentak dia pun melompat bangun kemudian selangkah demi selangkah berjalan menghampiri si naga tua berkorbot tak Secepat kilat tiluhan turut melompat bangun pula dan melompat ke samping karena, kemudian bentaknya pula Tua bangka berkorbot tak, apakah kau telah mencampuri sayur dan arak yang kami dahar dengan bubuk jikomi? Si naga tua berkorbot tak mundur beberapa langkah ke belakang, kemudian sahutnya dengan tertawa menyeringai Apa yang dikatakan maku antohing tadi memang benar, lo bunsi hanya sebuah, bila harus dibagi menjadi tiga bagian rasanya kelewat sedikit Merah padam selembar wajah tiluhan kuong beng huasyo yang gemuk dan putih, dengan gusar teriaknya Jadi obat penawar yang kau berikan itu palsu? Haaah titik haaah titik haaah, obat penawarnya mah tidak palsu Kalau tidak masa saudara ting bisa sadar secepat ini seru si naga tua berkorbot tak sambil tertawa licik Cuma, obat pemabuk yang siau terserahkan kepada si nenek itu semuanya dua macam Sewaktu menghadapi saudara ting tadi, obat bubuk yang dicampurkan ke dalam sayur adalah bubuk jikomi Sebaliknya bubuk yang dicampurkan ke dalam arak kita justru adalah bubuk lain, bubuk itu bernama Su Sam Seng Bentak Mahakuan Tojin sambil tertawa dingin dengan nada menyeramkan Tahukah kau, sekalipun Pinto dan Kuong Beng Tai Su telah makan obat beracun Tapi dengan mengandalkan tenaga dalam yang dimiliki, belum tentu obat tersebut bisa bekerja dengan cepat Bila kami menghanfaatkan kesempatan sebelum racun itu bekerja untuk merobohkan dirimu Aku yakin orang pertama yang roboh lebih dahulu adalah kau bukan kami berdua Sementara pembicaraan berlangsung, dia telah menghimpun tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan kanan Kemudian selangkah demi selangkah berjalan mendekati si naga tua berekor botak tersebut Tentu saja Tilo Hon Kuong Beng Ho Sio juga tahu bahwa satu-satunya jalan agar bisa mendapatkan obat penawar racun itu adalah menguasai si naga tua berekor botak Maka dengan mengimbangi gerakan dari makaan tojin tersebut, satu dari kiri yang lain dari kanan berbareng mendekat Waktu itu si naga tua berekor botak hanya berdiri di sudut ruangan sambil mengelus jenggot kambingnya dan sama sekali tidak bergerak sambil tertawa licik Dia malah berkata, siyaute sudah tahu kalau tenaga dalam yang kalian berdua miliki amat sempurna Oleh sebab itu aku pun menggunakan sejenis obat beracun yang lebih kuat daya kerjanya Bubuk obat ini bernama jid posan, tujuh langkah membuyar, asal sudah berjalan sejauh tujuh langkah maka semua tenaga dalam kalian akan membuyar haaah Titik haaah nah silahkan kalian berdua maju, satu, dua, tiga, empat, lima Makaan tojin merasakan hatinya amat terkesiap ketika mencapai langkah yang kelima, serta merta ia berhenti sendiri Tapi ketika dilihatnya jarak lawan tinggal enam depa, begitu ia berhenti sepasang tangannya yang kurus kering tak berdaging itu langsung diayunkan ke depan Si naga tua berekor botak masih tetap berdiri di sana tanpa bergerak wajahnya pun masih tetap tenang sedikit pun tidak berubah Bahkan ia tak bermaksud untuk menangkis, malahan memandang pun tidak Ketika serangan yang dilancarkan makaan tojin itu diayunkan ke depan Entah mengapa secara tiba-tiba badannya bergoncang keras, kemudian terjatuh ke atas tanah, sepasang matanya melotot besar dan mulutnya berbuih Sebenarnya dia memang berperawakan kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, kini tampaknya kelihatan lebih menyeramkan lagi Tilohon Kuong Beng Ho Shou yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat, dia membentak marah lalu menerjang maju ke depan Akan tetapi, sewaktu badannya yang gemuk itu baru mencapai di tengah angkasa, tahu titik Belah Aam Ia sudah terjatuh kembali ke atas tanah dan tak sanggup beranjak bangun lagi Ting Cikeng yang menyaksikan berlangsungnya adegan saling gontok-gontokan itu, diam-diam merasa amat terperanjat Imusilat yang dimiliki Mak Antojin dan Tilohon berdua oleh dibilang terhitung jagoan kelas satu di dalam dunia persilatan Sekalipun sudah menelan obat beracun, dengan pengerahan tenaga dalam untuk mendesak daya kerja racun tersebut Pai Ing tidak mereka masih sanggup untuk bertahan selama satu jam Siara sangka obat beracun Jitoh San yang dipergunakan si naga tua berkor botak tersebut bisa sedemikian lihainya sehingga daya kerjanya pun cepat sekali Dalam pada itu, si naga tua berkor botak yang menyaksikan kedua orang rekannya telah roboh Ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah 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 Titik haaah Dia hanya sempat tertawa tergelak beberapa saat Sebab secara tiba-tiba suara tertawanya itu terhenti sendiri, diikuti paras mukanya pun berubah hebat Dengan cepat tangan kanannya merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol porselen Tak sempat membuka penutup botolnya lagi Dia menggigitnya keras dan sekaligus menelan empat-lima butir obat penawar Mendadak badannya mulai gontai dan sempoyongan tak menentu Peluh dingin membasai jidatnya Bagaikan butiran kacang kedelai jatuh bercucuran tiada hentinya Sorot matanya kalut dan memancarkan rasa ngeri, kalut dan seram yang hebat Akhirnya ia jatuh terduduk ke atas tanah, serunya dengan suara gemetar Apa-apa yang telah terjadi? Perubahan ini terjadinya sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan ting cikeng Tak apa terasa dia mulai berpikir Masakah obat penawarnya tidak majur? Agaknya si nenek berambut putih yang bersembunyi di dalam dapur telah mendengar suara gaduh tersebut Ia segera melongok Keluar dari balik pintu Tapi setelah menyaksikan apa yang telah terjadi Dengan terkejut serunya Hei, Suloya, kenapa kau? Bukankah tadi kau telah memerintahkan kepadaku untuk mencampurkan sebungkus obat yang bernama Jidpohsan ke dalam arak Berhubung di atas gunung banyak terdapat musang yang seringkali mencuri ayam peliharaanku Padahal si nenek sudah menggunakan racun apapun untuk menangkapnya Tapi setiap kali obat racun itu hanya bisa dipakai satu kali Kemudian kehilangan kegunaannya lagi Maka ketika aku si nenek mendengar kalau bubuk racun Jidpohsan milikmu itu tak berwarna dan tak berbau Si musang tentu tak bisa mendengusnya Maka secara diam-diam aku telah menukar racun itu dengan racun lainnya Racun yang ku campurkan ke dalam arak tadi adalah racun pembunuh musang yang dibeli suamiku beberapa hari berselang dari kota Konon racun itu hanya bisa dipunahkan dengan kotoran manusia Bagaimanakah kalau kuambilkan semangkuk kotoran manusia dari dalam kakus untuk memunahkan racun tersebut? Perkataan itu memang bukan ejekan belaka Sebab menurut ajaran kuno, kotoran manusia memang bisa digunakan untuk penawar racun Tadi si naga tua telah menelan empat butir pil penawar dari perguruannya Sekalipun racunnya berbeda dan belum tentu bermanfaat Tapi daya kerja racun itu toh bisa dicegah untuk sementara waktu Tidak seperti Makaan Tujin dan Tilohon yang segera roboh setelah terkena serangan Sekarang dia hanya bisa melototkan matanya besar-besar Apa yang terpampang di depan mat masih bisa terlihat Dan apa yang bergema di situ masih dapat didengar Akan tetapi keempat badannya telah menjadi kaku dan tak sanggup bergerak lagi Kulit mukanya terasa kaku kesemutan sehingga keinginannya untuk berbicara pun tak mampu dilakukan Tapi dia sadar dan mengerti apa yang dikatakan nenek berambut putih itu semuanya adalah pualan belaka Kalau racun yang dicampurkan dalam arak itu benar-benar adalah racun pembunuh musang Jangan harap hal mana bisa mengelabui mereka bertiga Atau dengan perkataan lain, racun yang telah dicampur si nenek dalam poci arak itu jelas adalah racun yang jauh lebih lihai daripada jit posan yang diberikan kepadanya Tingci Kang masih tergeletak di tanah karena jalan darahnya tertotok Diam-diam ia merasa terkejut sekali, tentu saja ia dapat mendengar semua pembicaraan itu dengan jelas Tapi kedua orang suami istri tua itu pernah dijumpainya pada tiga hari berselang Malah waktu itu pun dia sempat bersantap di rumahnya jelas diketahui olehnya waktu itu bahwa dia bukanlah seorang pandai bersilat Sementara itu dia masih berpikir, mendadak terdengar si kakek yang berbaring di atas pembaringan bambu itu berseru sambil tertawa rendah Ang Nio Chu, aku si kakek sudah boleh bangun bukan sekali lagi Tingci Kang merasa tertegun, pikirnya Bukankah jalan darahnya telah ditotok oleh si naga tua berekor botak tanda tanya Si nenek berambut putih yang semula bungkuk pun, kini berdiri tegak kembali, sahutnya sambil tertawa Si tua bangka celaka, kau enak-enak tidur berlagak mampus Sebaliknya kau nai-nai mesti bekerja keras di dapur untuk masak sayur, menanak nasi dan repot setengah harian HMM Bila kau berani mencari keuntungan lagi dengan mulut yang kotor, lihat saja ku hajar adat kepadamu Aneh, suara yang semula parau dan gemetar kini sudah berubah sama sekali, malah secara tiba-tiba berubah menjadi merdu dan halus Bukan begitu saja, bahkan orangnya yang berbicara pun sama sekali telah berubah Tampak dia menarik rambutnya yang putih itu sehingga terlepas dari kepaya, kemudian mengusap mukanya dan melepaskan pula selembar kulit topeng yang berwajah tua dan jelek Dalam waktu singkat seorang nenek jelek yang berambut putih dan terbungkuk-bungkuk, kini telah berubah menjadi seorang nyonya muda yang cantik dan genit Si kakek yang berbaring di atas pembaringan pura sakit pun telah melompat bangun pula Dia segera mengambil huncuenya dan menjurak ke arah nyonya muda itu, katanya sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah nona cow, maaf kalau aku si orang tua telah salah berbicara Nyonya muda genit itu kembali tertawa cekikikan Bagus sekali di sini sudah tiada urusanku lagi, orang itu kuserahkan semua kepadamu selesai berkata dia lantas menggerakkan badannya dan berjalan keluar dari ruangan Sungguh cepat sekali gerakan tubuhnya, hanya di dalam sekali kelebatan saja tau bayangan sudah lenyap tak berbekas Ting Cikeng yang menyaksikan kesemuanya itu, diam-diam mengangguk, pikirnya Aaaaah titik kalau begitu, mereka semua adalah orang-orang tia set bun Dalam pada itu, si kakek kurus kecil itu sudah mengetuk keluar abu tembakaunya dari mangkuk huncue, kemudian mengisi tembakau baru dan menyulutnya Setelah menghisap beberapa kali, dia baru berjalan menghampiri Ting Cikeng, katanya dengan senyum tak senyum Sahabat Ting, tadi kau berjongkok di balik semak sambil memperhatikan sesuatu, nampaknya kau berhasil menemukan abu tembakauku di situ Tapi anehnya, huncue lohu justru diletakkan Di samping pembaringan, mengapa sahabat Ting malah tak bisa menduga diri lohu? Hei ohm, hei ohm bukan cuma sahabat Ting saja, bahkan makaan dari Hongsan dan naga tua dari Hoan yang pumpada buta gemas matanya Sambil membelalakan matanya Ting Cikeng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, mendadak terlintas rasa kaget dan tercegang di atas wajahnya, ia segera berseru Jangan-jangan kau adalah Belum sempat ia menyebut nama orang itu, mendadak ia mengetuk dengan gagang huncuenya, begitu jalan darah Ting San Ting Cikeng tertotok, kata-kata selanjutnya pun tak sanggup diteruskan lagi Bab ke-14 Ketika Wee Tiong Hang mendusin kembali, ia merasa pemandangan yang berada di sekeliling tempat itu telah berubah sama sekali Ia seperti lagi duduk bersandar di atas dinding, untuk sesaat dia tak tahu di manakah dirinya berada Ketika mencoba untuk membuka matanya, ia saksikan kegelapan mencekam di sekeliling tempat itu, gelap gulita bagaikan berada di tengah malam, diam-diam ia merasa terkejut sekali Dengan sepenuh tenaga dia mencoba untuk mengumpulkan kembali semua daya ingatannya, dia masih ingat bagaimana dia dan Ting To Ako meninggalkan kota Seng Siau menuju ke kuil Sik Jin Tian Ketika tengah hari tiba, mereka beristirahat di rumah seorang petani di bawah bukit, keluarga petani itu hanya terdiri suami istri yang telah lanjut usia, yang laki berbaring di atas pembaringan Sedang tidur, sedang si nenek yang berambut putih dan bertubuh bungkuk menyiapkan santapan siang bagi mereka berdua, kemudian Kemudian ia pun tak dapat mengingatnya lagi Pokoknya mereka berdua seperti belum sampai meninggalkan rumah gubuk itu Tapi, dimanakah ia sekarang? Mengapa ia bisa berada di sini? Diam ia mencoba untuk menghimpun tenaga dalamnya, terasa hawa murninya sukar dikerahkan seakan terdapat beberapa buah jalan darahnya tersumbat Namun bila tidak mencoba untuk menyalurkan hawa murni, hal mana sama sekali tidak dirasakan Lah mencoba untuk menggerakkan tangan dan kakinya, ternyata masih bisa bergerak dengan bebas Kontan saja kecurigaannya timbul, entah siapakah orang itu? Mengapa jalan darahnya ditotok? Ah ah ah, dimanakah ting to aku? Setelah memejamkan matanya, Witi Yong Hang segera mengerahkan segenap kemampuannya untuk memeriksa sekejap sekeliling tempat itu Kali ini, secara lamat-lamat dia dapat menyaksikan pemandangan di sekeliling tempat itu Tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya merasa terkejut sekali segera pikirnya di hati Ah 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 titik rupanya aku berada di penjara, tapi titik kenapa aku disekap dalam rumah penjara? Walaupun ia belum pernah disekap di dalam rumah penjara, tapi ia mengetahui dengan pasti kalau tempat ini adalah sebuah ruangan penjara yang amat kuat Luasnya cuma enam depa, kecuali di mana ia bersandar sekarang berupa dinding yang kokoh Tiga bagian lainnya merupakan trali besi yang sangat kuat, tepat di hadapannya merupakan sebuah pintu trali besi yang besar Pada gembokan pintu terpasang sebuah kunci yang benar sekali Rupanya ruang penjara berupa trali besi itu bukan cuma satu saja, sederetan memanjang ke samping paling tidak masih ada tujuh-delapan buah dan di setiap bilik tampaknya ada tawanan yang disekap Sehingga bila dilihat sepintas lalu bentuknya persis seperti pagar trali tempat untuk memelihara binatang buas Sebenarnya berada di manakah ia sekarang? Kesalahan apakah yang telah diperbuat sehingga dijebloskan ke dalam penjara? Mendadak ia melompat bangun, hampir saja dia akan berteriak-teriak keras Tapi ketika sorot matanya dialihkan ke arah lain, tiba-tiba dijumpainya orang yang disekap dalam ruang penjara di sebelah kanannya adalah Tok Heiji yang pernah dijumpai dalam perusahaan Anwan Piao Kio Tampaknya luka yang diderita orang ini cukup parah, sebab dengan wajah yang layu dia sedang memejamkan matanya mengatur pernafasan Masa dia adalah Tok Heiji mengapa dia pun disekap di tempat ini? Penemuan ini membuat Wei Tiong Hang merata semakin keheranan, buru-buru dia mengalihkan pandangan matanya ke ruang bui di sebelah kiri Ternyata orang yang duduk bersandar dinding di tempat itu tak lain adalah Ting To Ako yang bersamanya datang ke kuil Sik Jantian Pelan-pelan Wei Tiong Hang menjadi paham kembali, kalau ditinjau dari keadaan ini dapat ditarik kesimpulan Kalau tempat tersebut bukan penjara seperti apa yang diduganya semula, rupanya mereka ditawan oleh Tian Shat Nyo serta begundal-begundalnya Tanpa berpikir panjang lagi dia berjalan mendekati trali besi itu, kemudian sambil menarik trali besi tersebut, teriaknya keras titik Ting To Ako Setelah ia mendekat kesitu, ia baru menjumpai kalau Ting Chi Keng pun sedang duduk memejam kam metu disana Tampaknya seperti juga keadaannya, beberapa buah jalan darahnya telah ditotok orang, sehingga sekarang ia sedang berusaha untuk menembusi jalan darah ini Butiran keringat sebesar kacang ijo nampak membasai seluruh jidatnya Ketika mendengar panggilan dari Wei Tiong Hang, pelan-pelan dia membuka matanya seraya menegur Saudara Wei, kau pun telah mendusin? Ting To Ako, berada dimanakah kita sekarang? Tanya Wei Tiong Hang dengan suara yang keras, mengapa kita? Belum habis dia berkata, tiba-tiba terdengar suara membentak nyaring Sttt.jangan keras-keras kalau ingin berbicara di sini, jagalah ketenangan Siapakah kau teriak with Tiong Hang, tempat apa pula di sini? Mengapa kami disekap di tempat ini? Sambil berkata di alantes berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut Ternyata di ujung barisan rumah penjara itu nampak seorang sipir Wei sedang duduk di situ sambil melakukan pengawasan Dia adalah seorang manusia berbaju hitam, tapi karena ia duduk di ujung ruangan dan lagi jaraknya teramat jauh, maka sulit untuk melihat jelas paras mukanya Terdengar manusia berbaju hitam itu mendengus dingin Bocah keparat, masih saja berkau keras? Nampaknya kah sudah bosan hidup? Wei Tiong Hang masih ingin berkata lagi, tapi Ting Cikeng yang disekap di ruang sebelah segera menarik ujung bajunya sambil berbisik Saudara Wei, bertanya lagi kepadanya pun percuma, lebih baik bersabarlah dulu untuk sementara waktu dan nantikan setiap Perubahan dengan tenang, untung saya orang yang disekap dalam ruangan ini bukan hanya kita berdua Tampaknya Wei Tiong Hang amat mempercayai perkataan Ting Cikeng sambil menahan diri segera bisiknya Ting to aku, tahukah kau siapa yang disekap di sebelah kananku? Dia adalah Tok Heiji Ting Cikeng segera manggut-manggut Bukan cuma Tok Heiji saja, bahkan Maka Anto Jin, Tilo Hon dan si naga tua berkor botak pun sudah disekap semua di tempat ini Wei Tiong Hang baru terperanjat setelah mendengar perkataan itu, kemarin ia masih menyaksikan kehebatan ilmu silat yang dimiliki ketiga orang itu Berbicara sesungguhnya, kepandaian mereka masih terhitung kelas satu dalam dunia persilatan tapi kenyataannya sekarang mereka toh disekap juga di sini Dari sini dapat dibuktikan kalau mereka memang benar-benar ditangkap oleh Tian Set Niu Berpikir sampai di sini, tak tahan lagi dia berseru Ting to aku, apakah ditangkap oleh Tian Set Niu? Ting Cikeng termenung dan berpikir sebentar, lalu sahupnya dengan suara rendah Mungkin saja benar, tapi sampai sekarang keadaannya masih belum begitu jelas Belum habis dia berkata, mendadak dari ujung lorong sana nampak cahaya api melintas lewat Agaknya di sana terdapat sebuah pintu, seorang dengan membawa lampu lentera yang terbuat dari kertas minyak berhenti di tempat itu dan seperti lagi berbicara dengan orang berbaju hitam tadi Tapi lantaran jaraknya terlampau jauh, maka tidak jelas apa yang sedang mereka bicarakan Akhirnya mereka hanya mendengar orang berbaju hitam itu mengiakan dan membalikan badan berjalan masuk ke ruang dalam Diam-diam Ting Cikeng menitahkan Witiong Hang agar duduk Orang berbaju hitam itu langsung berjalan menuju ke depan trali besi yang menyekap Ting Cikeng dan berhenti Dari sakunya dia mengeluarkan sekelompok anak kunci dan membuka gembokan di situ Kemudian sambil membuka pintu besi, katanya dengan suara dalam Chen Chong Kuan kami mempersilahkan saudara Ting untuk menghadap ada persoalan yang hendak diperbincangkan Ting Cikeng segera bangkit berdiri berjalan menuju ke pintu, tanyanya Siapakah Chen Chong Kuan kalian itu? Maaf, aku tak dapat memberitahukan kepadamu Kalau toh dia menyuruh aku orang syuting untuk menghadap mana boleh aku orang syuting tidak menanyakan dulu siapakah dia Tanda tanya Raut wajah oraak berbaju hitam itu nampak kaku dan sama sekali dia itu tidak berperasaan apapun Tetap dengan sikapnya yang dingin dan menjawab Aku hanya membukakan pintu besi untukmu, soal lain aku tidak tahu sama sekali Mendengar jawaban tersebut, Ting Cikeng segera tertawa terbahak, sahutnya Haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik Sekalipun kau tidak berbicara, aku akupun tahu Chen Chong Kuan kalian adalah Xiao Tian Kui Ji Yu Tangan setan pembetut Sukma, Chen Toa Seng Paras muka orang berbaju hitam itu agak berubah Tiba terdengar suara teguran merdu bergema dari ujung lorong tersebut Chiang Losu, kenapa kau? Mengapa tidak segera kau gusur keluar Ting Cikeng? Chen Chong Kuan sedang menunggu Baik sahut orang berbaju hitam itu berulang kali, kemudian sambil mendepakan kakinya ke tanah dia berseru Sobat Ting, cepatan sedikit Chen Chong Kuan sedang menantikan dirimu Tampaknya dia seperti menguaptirkan sesuatu sebab sampai suara pembicaraannya pun kedengaran gemetar Ting Cikeng tertawa angkuh dan segera berpaling, dengan ilmu menyampaikan suara segera katanya kepada Wee Tiong Hong Saudara Wee, keadaan yang kita hadapi sekarang teramat kacau Sebelum aku balik kemari, ada persoalan apapun lebih baik disabarkan untuk sementara waktu Wee Tiong Hong manggut-manggut Dengan langkah lebar Ting Cikeng segera berjalan keluar dari balik trali besi dan menelusuri jalan lorong tersebut Menanti dia sudah keluar dari pintu di ujung sana, cahaya lentera di sudut lorong segera dipadamkan dan suasana pun pulih kembali di dalam kegelapan Tampaknya pintu di sana telah dirapatkan kembali Setelah menghantar kepergian toakonya, Wee Tiong Hong balik dan hendak duduk kembali Tiba-tiba dia seperti ada orang sedang memanggilnya S.S.T.T.T. Tanda petik La segera berpaling, tampak Tuh Hei Ji sedang berjongkok di samping trali besi sambil menggapai ke arahnya Wee Tiong Hong segera menghampirinya, dengan dipisahkan oleh trali besi dia bertanya Ada urusan apa kau memanggilku? Tok Hei Ji segera menempelkan ujung jarinya ke atas bibir, lalu bisiknya lagi S.S.T.T. kalau berbicara jangan keras Didengar dari nada pembicaraan yang berat, rendah dan parau Wee Tiong Hong dapat menduga kalau luka yang dideritanya tak enteng, maka dia lantas bertanya Ada urusan apa? Aku ingin menitipkan satu pesan padamu, apakah kau bersedia membantuku? Menitipkan soal apa? Luka yang kuderita terlampau parah dan entah bisa melepaskan diri dari sini, bisik Tok Hei Ji Maka bila kau dapat melarikan diri dari tempat ini, tolong sampaikanlah pesanku ini kepada seseorang Titik mau bukan? Sampai sekarang, siapakah yang menyekap diriku di tempat ini pun tidak ku ketahui dengan jelas, aku pikir sulit untuk melarikan diri Napas Tok Hei Ji nampak tersengkal-sengkal, dia segera mengatur napasnya sebentar, lalu baru berkata Aku percaya kau pasti dapat meloloskan diri dari sini dan kau pasti keluar dari sini lebih dulu daripada aku, itulah sebabnya aku hendak titip pesan kepadamu Baiklah, kalau aku keluar lebih dulu dari sini, pasti akan ku sampaikan pesanmu itu, tapi pesan itu harus ku sampaikan kepada siapa dan di mana Tok Hei Ji memejamkan matanya sambil menarik napas panjang, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi amat serius, sambil merendahkan suaranya pelan dia berkata Ulurkan tanganmu kemari, akan ku tuliskan di atas tanganmu Wee Tiong Hang segera menjulurkan tangannya melewati trali besi dan disodorkan ke depannya Tok Hei Ji segera menulis beberapa huruf di atas telapak tangannya Sampaikan kepada Hang Tiang Kuil Peo In Si di luar pintu selatan kota Seng Siau Apa yang harus ku beritahukan kepadanya kembali Wee Tiong Hang bertanya lagi Tok Hei Ji segera menulis kemai Di bawah undak-undakan pintu pedang, gua di tanah kayu di dalam Hanya ucapan tersebut Tok Hei Ji nampak tersengkal-sengkal dan mengangguk kembali dia menulis Persoalan ini adalah menyangkut keselamatan seseorang Kau harus menyampaikannya sebelum hari ke-10 dari hari ini Andai kata dalam 10 hari ini aku belum juga bisa meloloskan diri Tanda tanya-tanya Wee Tiong Hang Tok Hei Ji berpikir sebentar, kemudian ujarnya Kalau sampai demikian, lebih baik kita bicarakan sampai waktunya nanti Setelah terluka parah, agaknya dia sudah kelewat banyak berbicara Napasnya nampak tersengal-sengal dan mukanya makin memucat Pelan-pelan dia memejamkan matanya kembali dan tak berferbicara lagi Wee Tiong Hang sendiri pun merasa gelisah sekali Karena Ting Toa Konya yang dibawa pergi hingga kini belum nampak juga kembali Tak ada hentinya dia mendongakan kepala memandang ke pintu di lorong ujung sana Mendadak dari ujung lorong sana kembali nampak cahaya api memancar masuk pintu Dibuka orang dan muncul kembali seseorang sambil membawa lentera Orang itu sedang berbisik-bisik dengan orang berbaju hitam yang menjaga penjara itu Selang sejenak kemudian, orang berbaju hitam itu mengiakan dan segera berjalan masuk ke dalam ruangan Keadaan tersebut tak jauh berbeda dengan apa yang dilihatnya tadi Diam-diam Wee Tiong Hang segera berpikir Nampaknya Ting Toa Konya telah selesai diperiksa, entah sekarang tiba giliran siapa Sementara dia masih berpikir, orang berbaju hitam itu sudah berhenti secara tiba-tiba di depan trali besi yang dihuni Wee Tiong Hang Menyaksikan kejadian itu, Wee Tiong Hang jadi sangat tegang, segera pikirnya Ternyata aku yang diundang untuk berbicara, Ting Toa Konya belum kembali, nampaknya ia sedang menunggu kedatanganku Sementara dia masih termenung, orang berbaju hitam itu sudah mengeluarkan anak kunci dan membuka gemboknya di depan pintu Kemudian sambil membuka pintu besi itu tanyanya Kau yang bernama Wee Tiong Hang? Benar, memang aku Ikuti aku keluar dari sini Apakah Shen Chong Kuan kalian mengundangku untuk berbincang? Tanda tanya-tanya Wee Tiong Hang? Entah Kalau bukan Shen Chong Kuan yang mengundangku ke sana, masih ada siapa lagi? Dengan tak sabar orang berbaju hitam itu segera menyaut Setelah keluar dari sini, kau toh tahu sendiri, kalau kau bertanya Kepadaku aku harus bertanya kepada siapa? Mendengar perkataannya yang dingin dan kaku itu, memarah juga hawa amarahnya dalam hati Wee Tiong Hang Baru saja ia hendak mengumbar hawa amarahnya, mendadak ia teringat kembali dengan pesan Tinto Akonya yang wanti kepadanya bersabar dalam menghadapi setiap persoalan Terpaksa dia harus menekan kembali perasaan hatinya Setelah keluar dari pintu besi, dengan langkah lebar dia segera menelusuri lorong tersebut Orang berbaju hitam itu pun tidak banyak bicara lagi Setelah menutup pintu besi, dia segera mengikuti di belakang Wee Tiong Hang Tiba di ujung lorong sana, tampak sebuah pintu terbuka lebar Seorang dayang berbaju hijau sedang berdiri di sana sambil membawa sebuah lampu lentera Menyaksikan Wee Tiong Hang berjalan keluar, dia segera mengangkat lenteranya tinggi-tinggi untuk menyoroti wajah pemuda itu Kemudian tegurnya Diakah yang bernama Wee Tiong Hang? Sementara itu Wee Tiong Hang telah meminjam sinar lentera itu untuk memperhatikan pula paras muka dayang berbaju hijau itu Tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya tertegun Ternyata meski dayang ini berbicara dengan suara yang meru dan lemah lembut Namun paras mukanya justru dingin lagi jelek hidungnya pesek dengan bibir yang tebal Hanya sepasang matanya yang nampak jeli dan bening Sementara ia sedang mengawasi wajah dayang tersebut Terdengar orang berbaju hitam yang berada di belakangnya mengiakan berulang kali Benar, benar, dialah yang bernama Wee Tiong Hang Tak bakal salah bukan kembali dayang berbaju hijau itu bertanya Orang berbaju hitam segera tertawa paksa Tak bakal salah, beberapa orang saja yang hamba urusi Masa bisa salah pilih Kembali dayang berbaju hijau itu mengalihkan sinar matanya ke wajah Wee Tiong Hang Tapi setelah memandangnya sekejap ia segera berkata dengan suara dingin Kau bernama Wee Tiong Hang? Ketika didengarnya dayang itu bertanya terus-menerus dengan ada tak percaya Habis sudah kesabaran Wee Tiong Hang Sahutnya pula dengan suara dingin Kecuali aku, di sini tak ada Wee Tiong Hang Kedua HMMM, tentu saja aku harus bertanya sampai jelas dengus dayang berbaju hijau itu Sekarang tentunya nona sudah jelas bukan? Tiba terdengar orang berbaju hitam no mementak marah Bocah keparat, kau berani mencari gara-gara dengan nona Hang, mengapa tidak? Tiba-tiba dayang berbaju hijau itu berpaling dan mementak ke arah manusia berbaju hitam itu Kau tak usah banyak mulut kemudian kepada Wee Tiong Hang Katanya lagi dengan suara dingin Sekarang, kau boleh keluar Secara diam-diam Wee Tiong Hang dapat merasakan meski dayang berbaju hijau ini hanya seorang dayang Namun kedudukannya justru jauh lebih tinggi daripada orang berbaju hitam itu Maka tanpa banyak berbicara lagi dia menurut dan berjalan keluar dari pintu Nona masih ada pesan apalagi tanya orang berbaju hitam itu kemudian sambil membungkukan badannya Tidak ada urusan lagi Orang berbaju hitam itu segera mengiakan dan menutup kembali pintu ruangan tersebut Didengar dari suara pintu yang menutup rapat tadi Wee Tiong Hang dapat mengenali kalau suara tersebut terbuat dari besi baja yang amat tebal Hal ini membuatnya menjadi tertegun Dia lantas mengalihkan kembali sorot matanya ke depan Ia jumpai di luar pintu baja tersebut merupakan sebuah lorong gelap yang sangat panjang Cahaya lentera hanya bisa menyinari sekitar 5-6 depas sehingga tak dapat terlihat berapa panjang lorong tersebut Dayang berbaju hijau itu berhenti tidak bergerak dari sakunya Dia mengeluarkan selembar kain hitam, kemudian ujarnya dengan suara dingin Bila kau ingin turut aku keluar dari sini, maka sepasang matamu harus diikat lebih dahulu Berdirilah di situ dan jangan bergerak Aku hendak mengikatkannya lebih dulu sebelum berangkat Peraturan macam apa itu? Dayang berbaju hijau itu segera tertawa lebar-lebar sehingga kelihatan dua baris giginya yang putih bersih katanya Tampaknya kau seperti enggan untuk keluar dari sini? Apakah nona hendak mengajakku untuk menjumpai Chen Chongkoan? Tanya pemuda itu Dengan cepat dayang berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya berulang kali Kau mah tak usah menjumpai Chen Chongkoan Lantas nona hendak mengajakku kemana Witiong Hang merasa keheranan Cerwet amat kau ini, cepat tutup matamu dengan kain ini dan aku akan mengajakmu keluar Setibanya di luar apakah kau tak akan mengetahui dengan sendirinya? Aku tak punya banyak waktu untuk ribut denganmu Witiong Hang segera termenung dan berpikir sebentar Teringat akan pesan Ting Cikeng yang memintanya agar bersabar dalam menghadapi setiap persoalan Dia pun segera manggut-manggut Baiklah, silahkan nona menutupi mataku setelah menutupi sepasang matanya dengan kain hitam Dayang berbaju hijau itu baru berkata sambil tertawa merdu Selesai, nah ikutilah aku sekarang Dia segera menarik ujung baju Witiong Hang dan mengajaknya menuju ke depan Witiong Hang membiarkan dirinya dituntun maju ke depan tapi setelah berjalan sekian lama dan belum juga berhenti Tak tahan lagi lantas bertanya Nona, sebenarnya kau hendak mengajak aku pergi ke mana ada yang berbaju hijau itu segera tertawa cekikikan Sungguh menjengkelkan, tampaknya sebelum ku beritahukan kepadamu Kau seperti khawatir ada orang hendak melahapmu Ketahuilah, ada orang yang telah menebusmu keluar Ada orang menebusku keluar makin lama Witiong Hang merasa semakin keheranan Dia lantas mendesak lebih jauh Maksud Nona kalian hendak membebaskan aku? Aneh sekali pertanyaanmu itu sambil berjalan Dia yang berbaju hijau itu berkata Setelah ada orang menebusmu, kalau bukan dibebaskan, lantas mau diapakan? Entah siapakah orang itu tentu saja teman karibmu, teman karibku? Diam-diam Witiong Hang merasa keheranan Sejak kapan dia mempunyai sahabat karib? Karena semakin keheranan maka dia pun bertanya lagi Sekarang orang itu berada di mana? Sementara pembicaraan berlangsung, Witiong Hang merasa kakinya seakan sedang menginjak anak tangga batu Dan selangkah demi selangkah berjalan naik ke atas Si anak muda itu segera berpikir lebih jauh Mungkinkah orang yang telah menebusnya adalah sahabat Tinto Ako? Mungkinkah Tinto Ako juga sudah berada di atas? Berpikir sampai di situ tak tahan lagi di alantes bertanya Aku ingin ada satu persoalan ingin ku tanyakan Harap Nona bersedia menjawabnya Persoalan apa? Apakah Tinto Ako sudah keluar dari sini? Mendengar pertanyaan tersebut Dayang berbaju hitam itu segera mendengus dingin HMM, kau maksudkan Ting Cikeng orang ini memang pantas untuk dihabisi nyawanya Kenapa dengan Tinto Ako? Tidak apa-apa, dia masih ada urusan Anak tangga batu itu paling tidak mencapai ratusan lebih Mendadak dayang berbaju hijau yang berjalan di depan menghentikan langkahnya Dia seperti sedang membuka sebuah papan batu Kemudian maju lagi tiga langkah sebelum akhirnya berkata Nah, sekarang kau boleh melangkah keluar Wee Tiong Hang segera melangkah keluar dari undak-undakan batu itu dan mencapai di muka tanah datar Sekalipun matanya masih ditutup dengan kain hitam Namun angin dingin yang menghembus lewat terasa menyegarkan badan Dayang yang memakai baju hijau itu masih saja menarik ujung bajunya dan mengajaknya berjalan ke kiri Berputar ke kanan selama seperminum teh sebelum akhirnya berhenti Dengan suatu gerakan cepat dia menyelinap ke belakang tubuh Wee Tiong Hang Membebaskan kain hitam yang menutupi matanya Kemudian mengayunkan pula telapak tangannya menghantam punggung si arak muda itu Bab ke-15 Wee Tiong Hang segera merasakan sekujur badannya bergetar keras Dan tahu-tahu nadi pentingnya yang tersumbat telah menjadi bebas kembali Menyusul kemudian pandangan matanya menjadi silau Tahu-tahu dia sudah berdiri di tengah sebuah hutan Terdengar dayang berbaju hijau itu berkata di sisi telinganya Temanmu sedang menantikan kedatanganmu di luar hutan sana Cepatlah ke sana Kemudian tampak bayangan hijau berkelebat lewat Dengan cepat dayang itu sudah menyelingap ke dalam hutan dan lenyap tak berbekas Memandang bayangan punggungnya Diam Wee Tiong Hang merasa tertegun Pikirnya Hanya seorang dayang saja sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurnanya Bisa dibayangkan betapa lihainya majikan orang itu Tia Set Nio kah orang itu? Yee aaa Selain Tia Set Nio Masih ada siapa lagi berpikir sampai di situ Dengan langkah lebar dia segera berjalan menuju ke luar hutan Sementara itu senja sudah menjelang tiba Sinar malahan sore memancarkan sinar ke emas-emasnya menyinari seluruh jagad Di luar pohon syong tampak seseorang sedang berdiri menanti Orang itu mengenakan sebuah topi pet berwarna merah darah dengan jubah berwarna hijau terbuat dari kain wool Dia sedang bergendong tangan sambil memandang kejauhan Sikapnya amat santai Tertegun wajah Wee Tiong Hang menyaksikan wajah orang itu Sebab orang ini bukan cuma tidak dikenal saja Bahkan perjumpaannya kali ini pun merupakan perjumpaan untuk yang pertama kalinya Mengapa dia tahu kalau dia ditangkap oleh Tia Set Nio dan datang menegbusnya? Sungguh tajam pendengaran orang itu Baru saja Wee Tiong Hang berjalan keluar dari dalam hutan Seolah-olah punggungnya punya mata Dengan cepat dia membalikan badan dan manggut-manggut sambil tertawa katanya Saudara Wee sudah datang? Mari kita pergi Sikapnya bagaikan bertemu dengan sahabat karib saja Begitu berjumpa lantas menyapa Sekarang Wee Tiong Hang baru dapat menyaksikan wajah dari orang ini Dia mempunyai muka berwarna merah dengan metu yang besar dan alis metu yang tebal Usianya antara puluh tahunan dan benar-benar baru dijumpai untuk pertama kalinya Cuma, secara lamat-lamat dia pun merasa seperti kenal wajah tersebut Hanya untuk sesaat tidak teringat olehnya di manakah mereka pernah bersua Setelah ragu-ragu sejenak dia lantas maju dua langkah ke depan Kemudian sambil menjura katanya Saudara adalah Tampaknya orang itu dapat menangkap kesangsian yang menghiasi wajah si anak muda itu Maka sebelum ia sempat berbicara orang itu sudah tertawa terbahak-bahak Haaah titik haaah, haaah titik agaknya saudara Wee sudah tidak teringat lagi denganku Haaah titik haaah titik tiga hari berselang Ketika Fajar baru menyingsing Bukankah kau telah mengundangku dan Losam untuk minum marak? Setelah disinggung kembali Secara tiba-tiba Wee Tiong Hang jadi teringat kembali siapa gerangan orang itu Tak heran kalau dia merasa amat mengenal wajah orang tersebut Ternyata dia tak lain adalah si pengemis pemain ular yang pernah dijumpainya tiga hari berselang Tahu siapa orang itu Dia segera berseru tertahan kemudian sambil menjura serunya Oh 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 Ternyata saudara adalah Mendadak ia berhenti berbicara Karena bagaimanapun juga dia merasa agak kerikuh untuk mengucapkan kata si pengemis penuhi ular Untung saja sebelum Wee Tiong Hang sempat melanjutkan perkataannya Orang itu sudah tertawa terbahak-bahak sambil menukas Kau sudah teringat? Benar, si Yau Te adalah Kamli Ucu Begitu mendengar nama Kamli Ucu disebutkan Sekali lagi Wee Tiong Hang menjadi tertegun Bukankan Kamli Ucu adalah jagoan lihai dari Tian Set Bun Bukankah dia adalah si manusia aneh berbaju hitam dan berilmu tinggi dan bertarung melawan Maka Anto Jin Pilohon dan si naga tua berekor botak tempoh hari? Begitu ingatan tersebut melintas di dalam benaknya Dengan wajah tertegun ia lantas mendongakan kepala sambil berseru Oh oh, rupanya kau anggota Tian Set Bun Sahut Kamli Ucu Baru pagi tadi bilakah sudah terjatuh ke tangan orang-orang Ban Kim Wee Itulah sebabnya aku sengaja datang kemari untuk memintakan pembebasan bagimu Mereka tak mencelakai dirimu bukan? Perkumpulan selaksa pedang jadi aku bukan ditahan Tian Set Nyo Wee Tiong Hang nampak keheranan Kembali Kamli Ucu tersenyum Suhu telah lama pergi dari tempat ini Justru dia sebagai orang tua telah melepaskan mereka karena memandang di atas wajah saudara Wi pada hari itu Masa setelah melepaskan mereka lantas ditangkap kembali Wee Tiong Hang segera teringat kembali kalau orang itu datang untuk menyelamatkan dirinya dan belum menyampaikan rasa terima kasih Buru-buru dia lantas menjura seraya katanya Atas pertolongan saudara yang telah menyelamatkan jiwaku Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kamli Ucu segera tertawa tergelak Haaah titik haaan titik haaan titik kita akan sama-sama teman Masa urusan kecil ini mesti dipikirkan terus Ada satu hal yang sama sekali tidak kupahami Entah saudara Kam bersedia untuk menjelaskan atau tidak Dikarenakan persoalan apakah orang-orang Ban Kiam Hwee membekuk begitu banyak orang dan menyekapnya Yeaaah apalagi tentu saja dikarenakan mustika Lobunsi tersebut titik Lobunsi, benda apakah itu Wee Tiong Hang keheranan dan merasa ingin tahu Kamli Ucu memandang sekejap ke arahnya kemudian baru menjawab Saudara Wee, lebih baik kau jangan mencampuri tentang persoalan ini Suasana dalam dunia persilatan di waktu ini sudah cukup kacau balau Mungkin saja hal ini menimbulkan kejadian yang tak diinginkan Persoalan itu toh tak ada sangkut pautnya dengan dirimu Lebih baik jangan ditanyakan lagi Melihat orang itu enggan banyak berbicara Sudah tentu Itiong Hang merasa rikuh untuk banyak bertanya lagi Kamli Ucu memandang sekejap lagi ke arahnya Kemudian ujarnya lebih lanjut Saudara Wee, tempat ini sangat berbahaya Lebih baik kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini saja Mendadak Wee Tiong Hang teringat pada pedang karatnya Yang telah diambil oleh orang-orang Ban Kiam Hwee Dan belum dikembalikan kepadanya Ia lantas berseru tertahan Aaaaaah, pedangku telah diloloskan oleh mereka Dan belum dikembalikan kepadaku Mendengar perkataan itu Kamli Ucu segera tertawa terbahak-bahak Haah, haah, hiah titik apa artinya Sebilah pedang mustika? Berapa hari kemudian aku pasti akan menggantinya Dengan sebilah yang lebih bagus Tidak bisa, pedang itu merupakan benda milik pamanku Di masa lalu dan merupakan satu-satunya Tanda matu yang dia tinggalkan kepadaku Aku tak dapat kehilangan benda itu Harap saudara tunggu sebentar Aku akan mencari mereka untuk meminta kembali pedang itu Selesai berkata, dia lantas membalikan badan berjalan menuju ke tengah hutan Saudara Wui, sekalipun engkau pergi untuk mencarinya juga percuma seru Kamli Ucu, apalagi sekarang hari sudah malam Lebih baik kita mencari tempat untuk beristirahat lebih dulu Akan Ku usahakan untuk mendapatkan kembali pedang tersebut Tergerak hati Wui Tiong Hong Buru-buru katanya Aku masih ada satu hal ingin mohon petunjuk Soal apa? Apakah saudara Kam sangat mengenal orang-orang dari Ban Kiam HW tersebut? Gutuku pernah mempunyai hubungan yang baik dengan Kiam Chu generasi yang lalu Jadi boleh dibilang hanya suatu hubungan persahabatan biasa saja Aku terbebas berkat tebusan dari saudara Kam Maka aku masih ada seorang teman titik Kau maksudkan Ting Cikeng dari perkumpulan tipit pang benar Ting to aku yang kumaksudkan Apakah kalian mempunyai hubungan yang sangat akrab? Walaupun aku belum lama berkenalan dengannya Tapi Ting to aku adalah seorang yang supel dan gagah Lagi pula aku datang bersama dia Tentu saja aku tak bisa menyaksikan Ting to aku Masih tetap tertinggal di tangan orang-orang Ban Kiam HW Sementara aku berhasil dibebaskan atas jaminan dari saudara Kam Maksudmu kau hendak menolongnya melepaskan diri dari mara bahaya? Aku sadar bahwa kemampuan yang kumiliki masih belum mampu untuk berbuat demikian Oleh karena itu aku ingin memohon bantuan dari saudara Kam Apakah kiranya dapat menebus pula Ting to aku? Kam Liu Chu segera memperlihatkan rasa berat hati dan serba salah Katanya kemudian Keduduk kau Ting Cikeng berbeda dengan dirimu Aku rasa Ban Kiam HW tak akan membebaskan dirinya dengan begitu saja Wee Tiong Hong yang mendengar pembicaraan seperti menyetujui buru-buru katanya lagi Segala sesuatunya tentu berkat bantuan saudara Kam Persoalan ini sedikit rada sukar Kata Kam Liu Chu sambil Termenung Dia memandang sekejap ke arah Wee Tiong Hong Mendadak tertawa terbahak-bahak Haaah titik haaah titik haaah saudara Wee Hampir saja aku lupa kalau kau membawa lencana siuloh cinleng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!